Oke halo semuanya, kembali lagi di channel Bliriki dan kita bakalan bermain The Sims 3 Oke guys, jadi disini kita gak bakalan bermain seperti biasa, kita bakalan main ceritanya segala macem Disini bakalan random aja ya, gak ada episode-episodan dan kita bakalan membedah fitur-fitur yang ada di The Sims 3 Yang gak ada di The Sims 4 ya guys ya, nah saya bakalan breakdown kepada kalian mengenai fitur-fitur yang ada di The Sims 3 ya Apakah The Sims 3 bisa mengungguli The Sims 4 untuk saat ini ya, mari kita ikuti bareng-bareng nih guys ya Dan kalau kalian misalnya download The Sims 3 dan itu belum full DLC, ini udah full DLC ya guys ya, ini mapnya ada banyak banget ini Nah ini, ini gak bisa dipakai ya, anjay, berarti yang ada-ada aja berarti ya, kita pake map yang paling pertama banget Kalau misalnya kalian download The Sims 3 yang tanpa DLC, yaitu Sunset Valley ini guys ya, kita bakalan disini Nah, wow, jadi gini tampilan dari The Sims 3 ya, karakter-karakternya cuy Nah, ini nih, yang gak ada nih, nah ini saya bakal masih tau ya pas dibuat karakter ya Dibuat karakter itu pas di sesi buat karakter ya guys ya, banyak banget fitur yang hilang dari The Sims 4 guys Yang sebenarnya ada di The Sims 3 tapi hilang gitu di The Sims 4 gitu guys Oke, ini dia mapnya guys Aduh, lama banget nih ya Saya nunggu loading lama banget, sumpah dah Oke, kita mulai dari, gimana dulu nih ya Hmm, oke Kita lihat dulu mapnya nih ya, oh gak bisa ya Wow, jadi gini ya, Sunset Valley ya Nah, kita buat The Sims dulu ya, bisa move in household ya Kita bikin aja ya Kita masuk ke ruangan dimana kita bakalan bikin karakter ya Nah, jadi emang bener-bener ruangan ya Latar itu emang bener-bener ruangan guys Oke, ini dia coy ya Kita mulai dari, kita bikin karakter perempuan aja deh Kita kasih nama Bella kali ya Bella, jangan Bella God, itu kan di Sims 4 Bella, oke Entah apa yang saya pikirkan, saya kasih nama Bella Jelly aja ya Oke, Bella Jelly Oke, disini kita bikin karakter yang ngedult ya Oke, coba kita lihat tudernya dulu ya Manjai Oh, bisa di zoom guys Bisa di zoom ya Di simpat juga ada Kalau yang, kalau chartnya, nih chart Ini chartnya kayak gini guys Oke Ini teen ya Oke teennya kayak gitu Yang adult Eh, kok berubah ya Rambutnya berubah anjir Adultnya kayak gini Oke, mulai kelihatan ya Kerutan-kerutannya mulai kelihatan ya Iya Satu banding satu lah sama The Sims 4 ya Perubahannya ya Helder-nya gimana nih Oke, jadi gitu ya Ini as Just information for Kalian Ini tuh game PS3 ya Jadi kalau grafiknya kalah sama The Sims 4 ya Emang wajar sih Nah, itu tadi Untuk age-nya ya Umurnya ya Kita breakdown satu persatu nih guys ya Nah, untuk kulit nih langsung ada segini ya guys ya Masih kalah jauh mungkin sama The Sims 4 pilihan warnanya ya Ada merah Ini kan merah banget ya Oke, kita pilih yang ini aja kali ya Ini ada yang sampai hitam gini Nah Oke guys, jadi kalau misalnya di The Sims 4 itu Kita beralih ke pembahasan ini dulu ya Supernatural type ini Dan Di The Sims 4 itu Adanya kan Orang biasa Vampir Abis itu alien Abis itu ada mermaid Abis itu Spellcaster Nah, jadi ada Sampai 5 ya 5 jenis orang yang ada di The Sims 4 Sampai DLC yang sekarang ya Itu ada Realms of Magic itu Kita menghasilkan spellcaster Disana bisa buat spellcaster Atau Seorang Orang yang Bisa Memainkan sihir ya Nah, kalau di The Sims 3 ini ada juga nih guys Kalau online full DLC Lebih banyak ya guys Jeng-jeng Nih guys Kita bisa jadikan dia orang Werewolf Fairy Peri Dan Witch Penyihir Ini setara Pake spellcaster mungkin ya Ada Vampir Ghost Ghost Coy Hantu ya Bukan alien ya Genie Jin ya Oke Jadi Di The Sims 3 itu Nggak ada ini ya Maksudnya di The Sims 4 Nggak ada ya Di The Sims 4 bisa Kita pake werewolf itu Tapi Pake mod ya guys ya Dan fairy juga Dan genie juga ya Kayaknya ya Oke Coba kita ubah jadi werewolf Gimana nih guys Wanjai Werewolf have to form Ken Ini dia cuy Anjai Matanya berubah guys Kalau jadi werewolf guys Jadi kalau misalnya dia jadi werewolf itu Wanjai Matanya berubah guys Jadi warna Kayak di GGS itu loh ya guys ya Uh Anjai Jadi werewolf nih guys Uh Buset dah Berbulu guys Wih Gila Lihat guys Anjai Tidak dicermin guys Serem Anjir Anjir Kita ubah jadi orang dulu ya Kalau jadi orang tuh Kayak gini guys Tuh Tidak dicermin aja Tuh Serem cuy Nah ini saya balik Nah Gila Werewolf udah Coba jadi peri ya Jadi peri Kita breakdown supernatural type nya dulu ya Satu persatu kita bakalan bedah ya guys ya Wow Kalau peri ada sayapnya guys Gitu doang ya Kalau peri ya Gak bisa berubah jadi apa gitu Coba jadi witch ya Penyihir Oke penyihirnya Biasa-biasa aja Tapi tadi dia botongkat gitu guys Oke lanjut Ke Vampir ya Gimana kah vampir disini Wah anjai Wih Lebih serem ya Anjai Ini pasti bisa jadi Dark form nya ya Kayak di The Sims 4 itu ya Wih Langsung gitu cuy Langsung putih cuy Oke jadi vampirnya Kayaknya gitu doang sih ya Nah ini langsung Dia tuh Langsung berubah gitu guys Gak ada dark form nya gitu loh guys Langsung Blek Langsung jadi vampir gitu aja guys Oke jadi di sim 3 kayak gitu ya Kalau di sim 4 lebih unggul berarti fiturnya guys ya Jadi dia bisa Apa itu namanya Berubah jadi manusia biasa Habis itu bisa jadi Mode vampir guys Jadi kalau di The Sims 3 itu agak kurang berarti ya Oke jadi ghost Jadi hantu coba Oh anjir Wih Kalau jadi ghost kayak gini guys Oh gila Antu nih guys Transparan anjir Ini yang terakhir nih Jin ya Jadi jin coy Oke Posenya kayak gitu Bentar masih loading guys Loading untuk wujudnya guys Wah anjai Kalau jadi jin kayak gini guys Tuh Sulitnya putih Bisa kita rubah ya Oh bisa guys Kulitnya bisa dirubah Oh jadi jin Anjir lah Oke kita rubah jadi manusia biasa kembali ya Kita udah semua mereview Supernatural type nya Oke kita rubah jadi manusia kembali guys ya Nah ini udah nih Nah kita masuk ke body modifier ini ya Kalau di The Sims 4 itu Kayaknya cuma ada 2 ya guys ya Bukan kayaknya lagi Sudah emang 2 aja tuh guys ya Satu untuk Besarin otot Sama lagi satunya itu Ngatur seberapa gendutnya ya Nah kalau disini tuh Ada 4 guys Oke kita bahas guys ya Ada 4 Ini Ini untuk gendutnya Nah yang ini baru ya Adjust breast size ya Ukuran dada ya Oke Ini untuk gendutnya Disini ada untuk ngatur gendut Jadi disini lebih unggul The Sims 3 ya Atur gendut mungkin Segini Dan ini untuk muscle size ya Ini muscle size Nah dikesin aja ya Kalau cewek atau berotot tuh agak Gimana gitu ya Nah kalau ini Muscle untuk Membentuk Lukukan-lukukan otot gitu loh guys Nah ini Oke ini kita turunin ya Muscle deficient ya Namanya ya Oke udah Kita masuk Ke bagian ini ya Nah ini nih Adjust breast size Ini mohon maaf nih guys Mohon maaf Mohon maaf Nah Jadi kalau misalnya di The Sims 4 Tuh kan bisa ditarik ya Kalau disini Nggak bisa ditarik ya Menurut saya sih Di The Sims 4 tuh Lebih bagus ya Karena bisa kita bikin Mau dadanya kenceng Atau dadanya Kendor gitu ya guys ya Jadi belajar Bayu darah ya Jadi kalau di The Sims 3 Itu cuma Kita besarin doang guys Kita nggak bisa Ngatur Mau digimanain itu loh Nah kayak gitu aja guys Buat yang kalian Yang bilang saya jorok Bodoh amat ya Jadi kan ini cuma Breakdown fitur-fitur The Sims 4 ya Kalau misalnya kalian Sampai sange itu Wah gila kalian coy Kita masuk ke Clothing aja dulu ya Guys ya Saya pengen bahas Mengenai Ini guys Di bagian Sus ya Nah Kalau kita pilih Sus di The Sims 4 Itu nggak bisa Ngezoom ke bagian Susnya ya Kalau disini bisa guys Misalnya kita pilih Yang ini ya Oh gitu nggak bisa ya Oke misalnya yang ini Nah ini kan warna putih Ini guys ya Kita bisa zoom guys Guys tuh Kameranya bisa fokus ke bawah Guys ya Kalau di The Sims 4 Kalian coba Nggak bakalan Bisa guys ya Tuh Nggak bakalan bisa guys Nah Jadi kalau di Sims 3 Itu bisa coy Satu Fitur lagi Yang tidak ada di The Sims 4 Nah ini Kita bisa nge-custom Semua Baik itu baju Celana Sepatu Disini saya coba custom Sepatu ya Nah tuh Bisa motif Kayak lumut-lumut gitu ya Nah ini Motif-motif Rumput nih Masih banyak nih Motifnya guys Nah ini Bisa kayak gini Tuh Bisa kayak gini Nah sesuai keinginan kalian aja Yang udah disediakan Di The Sims 3 ini guys Tuh Tuh Nah jadi gitu guys Ini yang menurut Pengalaman bermain saya aja nih ya guys Selama saya main The Sims 3 Sama The Sims 4 Nah Perubahan yang ini Yang saya rasain Baju tidur Baju olahraga Ini kan udah biasa nih guys ya Kalau di The Sims 4 itu Kita bisa ngatur Personality Atau traitsnya Sampai 3 aja ya Kalau disini bisa 5 guys ya Nah ini 5 coba Nah Kita bisa bikin dia Ambition Animal Lover mungkin Nah Di The Sims 3 ini juga guys Bisa Menambahin favorit Dari favorit food Favorit music Genre-nya Apa yang dia suka Dan favorit color ya Nah Jadi The Sims 4 Nggak ada ya guys ya Nah ini Misalnya kita suka Makanan favoritnya Apa ya Fiji Burger ya Nah Burger Pejet ya Nah musiknya Suka genre yang gimana nih Country Kid Klasik Latin Indie Mungkin Electronica ya Oke Untuk favorit color Kalian bisa pilih Misalnya saya Suka biru Saya pilih biru Gitu dong Nah Disini Di The Sims 3 Nggak bisa guys ya Zodiac Karakter kalian tuh Apa Kalian nggak bisa pilih Di The Sims 4 ya Kalau di The Sims 3 Bisa Misalnya saya nih Capricorn Kita cari Capricorn ya guys ya Mana nih Capricorn Nih ya Capricorn ya Sudah pilih ya guys ya Capricorn gitu kan Anjay Nah Mungkin Itu aja Mungkin ya Untuk Untuk kita Breakdown Dari segi Pembuatan Karakter ya Oke Kita berjumpa Di konten Breakdown The Sims 3 Versus The Sims 4 Mungkin ini ya Nama kontennya ya guys ya Oke Kita berjumpa Di video selanjutnya All is relative guys Jangan lupa Like Comment Subscribe Saya berjumpa Di video selanjutnya All is relative Bye Bye